Intro Mas Mas Terah, tolong berhenti hubungin aku lagi. Kamu gak perlu ngirimin apapun, termasuk foto hasil YSG itu. Karena hubungan kita udah berakhir. Sekuat apapun kamu berusaha ngeyakinin aku, kalau aku adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungan kamu, aku tetap gak bisa bertanggung jawab sama kamu, Vera. Apalagi kita udah lama gak ketemu. Dari mana aku bisa mastiin kalau anak itu bener dari raging aku? Jadi aku mohon, mulai sekarang lanjutin hidup kamu tanpa aku. Karena aku juga ingin ngelanjutin hidup aku tanpa kangguan dari kamu. Saya udah sinkronisasi handphone kamu lewat item. Dan disini saya nemuin kontak yang bernama My Love. Yang sering kontak-kontakan sama kamu. Ini kan, pacar yang bikin kamu galos sampai kamu membunuh diri, sampai ketemu sama saya di rooftop kantor saya, Vera. Biar saya bacain isinya, ya. Kasaris gak usah. Kasaris gak usah. Kasaris. Dan gak cuman email itu aja, Fer. Tapi saya juga ngeliat ada balesan dia di inbox email kamu. Vera, aku sudah memulai hidup baruku bersama keluarga ku. Jadi aku minta kamu stop mengganggu aku soal kehamilan kamu. Aku bisa pastikan kalau itu bukan anakku. Dan dia bales email kamu ini. Waktu itu kamu kirim foto USG usianya sembilan minggu, Fer. Berarti sekarang udah ketauan kan, Fer. Kalau kamu berfitnah saya. Tiga kau, Mas Faris. Ngapain Mas Faris bongkar-bongkarin fan aku? Kamu yang jahat sama saya, Fer. Kamu udah fitnah saya. Kamu udah hancurin saya. Kamu hancurin Rosa. Dan kamu hancurin keluarga saya. Saya gak bisa diim aja. Karena saya yakin banget, Fer. Anak dalam kandungan kamu itu bukan anak saya. Saya care, saya sayang sama kamu. Karena kamu itu adiknya Rosa. Saya anggap adik saya sendiri, Fer. Tapi kamu tega fitnah saya. Dari Sabri, Dik. Aku bohongi, Ibu. Posa. Padahal kita selama ini pengen kamu itu hidup bahagia. Tapi kamu tega lakukan ini. Kamu menyakiti hati orang-orang yang sudah segitunya. Sayang sama kamu, Fer. Jangan percaya tahu, Mas Faris. Mas Faris, gak benar. Aku jangan percaya tahu, Mas Faris, Bu. Mas Faris, Bu. Cukup. Kamu gak bisa gelap lagi, Kuk. Aku pernah dua kali gagal menjalani hubungan sama Mas Faris dan Mas Alvino. Kalau nanti jadi menikah dengan Om Dharma. Aku udah gak berharap apa-apa dari pernikahan itu. Aku udah gak peduli. Akan seperti apa nantinya kalau aku harus menghabiskan hidupku bersama Om Dharma. Laki-laki yang sama sekali gak pernah aku cintai. Aja. Mas... Kamu pake baju apapun, warna putih, warna apapun. Aku selalu suka sama kamu. Kamu selalu cantik. Tapi kamu tau apa, Cah? Yang paling aku benci dari kamu. Aku benci kalo kamu nangis. Dan aku lebih benci... Kalo bukan aku yang ngapus air mata kamu, tapi laki-laki lain. Jadi kamu jangan nangis, Cah. Jangan nangis. Aku terpaksa. Mas, ini bukan yang aku mau. Aku terpaksa ngelakuin semuanya. Ya tapi semuanya udah telah, Cah. Kamu harus tanggung jawab sama semua keputusan yang udah kamu ambil. Berapa kali aku udah ingetin kamu. Jangan nikah sama papa, jangan nikah sama papa. Tapi kamu tetap lakuin, Cah. Dan sekarang kamu harus tanggung konsekuensinya, Cah. Kamu nikahin, papaku. Kamu nikmatin. Dan aku doain kamu bahagia, Cah. Mas... Semoga kamu bahagia. Ya. Mas... 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 Tubuh. Mas... Mas... mars... Misal. Mas... Ibu Maaf Mobil Pandarma sudah ada di depan Baik Silahkan